Ada apa kamu pagi-pagi? Disini duduk Terima kasih pak sebelumnya Bapak sudah memberikan waktu luang Untuk saya Seperti biasa rutinitas Seandainya ada sesuatu kejadian Saya segera siap untuk melaporkan Tidak ada kata terlambat Nanti lu ini pagi-pagi Lu baru bangun Lu tau-tau bapak mau saya mau ngomong serius Mau ngomong apa Ini sedia laporan Sesuatu yang perlu dilaporkan Apa masalah apa? Ya masalahnya ini berat tidak berat pak Karena laporan ini Lebih penting dari laporan sebelumnya Bapak harus menerima dengan lapang dada Dengan luar Dengan etikat Dalam arti apa Siap untuk menerima apa yang saya laporkan Apaan lu? Bertele-tele laporan apaan? Bertele-tele itu ya secara ngelanggung Saya untuk menyampaikannya merasa Ada rasa takut lah Karena ini sifatnya kemusiwaan Musibah apaan sih? Musibah yaitu Hewan peliharaan bapak Dan kesayangan bapak Yaitu burung murai mati Serius lu? Murai yang mana? Murai kesayangan bapak Wah, kita cek, kita cek Yang lagi mabung Yang lagi mabung Aduh, teman-teman Ini berita yang sangat menyesahkan dada Pagi ini Dia tau-tau Ngetok kamar gue Ini beneran? Bener pak Kapan kejadiannya? Kejadiannya pagi hari pak Ayah rutinitas Saya jalani seperti biasa Pagi Saya langsung melakuk Kandang burung Terus? Di situ kejadian Enggak, kamu datang pagi-pagi Tidak, pagi-pagi Seperti biasa Saya periksa Saya buka Saya lihat Nah, keadaannya udah beda Beda seperti keadaan Yang biasa-biasanya Maksudnya beda kenapa? Ya beda Posisi kandang Posisi burungnya Semua-muah Korak-korak Korak-korak Memang ada gempa di kandang burung Korak-koraknya bukan berarti gempa Nah, teman-teman Ternyata burung murai Kesayanganku Mati Ini berita Yang paling menyesakkan Dada pagi ini Kamu tahunya jam berapa? Berangkat ke sini Melihat langsung Posisinya begini Saya kasih sudah siapin Kulat tongkong Semua makannya lengkap Lebih biasa Rupinitasnya Jalan ke jari Pas saya buka Saya Melihat Seperti jangsa Posisinya Posisinya Satu lagi Yang lebih menyebutkan Semua Posisinya Posisinya Pada anjur Nah, semua Nah Tapi kembali lagi Karena ditutup Sarum Berbentuknya Masih semula Tidak ada yang cobek Atau apa Posisinya Kulit digantung Teman-teman Ini burung murai gue Mati Dan kita lihat Pandangnya Satu Dua Tiga Empat Empat lidinya Patah Ini kayaknya tikus ya Ini gue gak bisa Close up murainya tuh Karena Sudah Banyak semut Ini murai kesayangan gue Sudah Berapa? Sudah ada Dua tahun ya Dua tahun Sudah dua tahun Sama gue Ini suaranya juga Bagus banget Padahal dia lagi mabung Kita lihat tuh Rontokan Bulunya lagi pada Rontok Ini mabung ke Tiga buat dia Oh disana juga ada nih Coba Mana lagi Ini ternyata yang patah Ada banyak nih Ini yang patah juga Ada Ini ada yang patah Ini menurut kamu nih Kenapa? Kecurigaan kamu Siapa nih? Paling utama Yang sudah-sudah Di ruang bungkus ini Ada beberapa yang Seperti ini juga Kejadiannya Contohnya Makanan-makanan burung Makanan-makanan ikan Itu Borak-boranda Seperti ini juga Borak-boranda Gimana sih kamu? Emang ada bencana alam Di dalam sini Penyusunannya berbeda Apa? Penyusunannya Kalau bicara yang bener Ini aku lagi sedih nih Kamu malah bisa Masih bisa ketawa-ketawa aja sih Jadi menurut kamu Pelaku utama dari musibah ini apa? Hewan semacam tikus Bilang aja tikus Ribet banget Kamu bilang hewan semacam tikus Jadi menurut kamu tikus? Kamu bawa tikus dari rumah? Enggak pak Dengan datang sendiri Siapanya datang sendiri? Tikus itu Kamu bawa kali di tas kamu? Enggak pak rajia Di kereta enggak boleh membawa hewan Jadi ini tikus nih Tikus masuk dari mana? Mereka mencari Mencari lubang Ini posisinya ini Lebih banyak Patah Ini mungkin tikusnya Ini kan tikus masuk sini Pasti enggak bisa Ini kamu yang ngajarin Pasti ini tikus Kamu ngajarin Suruh lewat sini Karena kan kandang ini Kamu yang ngurusin Ini kamu yang tahu banyak Kamu pasti ngomong ke tikus-tikus Ini mabung lagi Burung lagi sakit Jadi dia lagi lemah Kalau mau dimakan Makan Ngaku Iya pak Enggak demikian adanya Karena ya Kalau pun kita ngomong Apakah itu tikus Tahu bahasa kita Terus balik ya Bisa tahu bahasa tikus Yang mana gue tahu Siapa tahu Lu suka ngobrol sama tikus Lu bisa ngomong bahasa tikus Mudah-mudahan Sipat pelakunya Tikus Kecepatnya bisa ketemu Ditangkap Iya Nah udah mulai sekarang Berarti kamu Tugas baru kamu Selain ngurusin taman Bersihin kolam renang Sekarang ada tugas baru Ngapain Memuru tikus Sepat mungkin harus didapatkan Benar ya Harus menangkap tikus yang Menjadi pelaku Yang menjadi pelaku Siapa Kamu habis ini bikin tulisan Selebaran di rumah aku Dicari hidup atau mati Tikus yang memakan Murainya Pak Deni Lu wantes 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 ya Bukan wantes Wantes Maaf Wanted Sebangsa gimana Sebangsa jin Kalimatnya Maksudnya Iya Kamu bikin pengumuman Terus kamu bikin Dicari Tikus pelaku Pembunuhan Atas burung murai Barang siapa Yang bisa memberikan informasi Atau menangkap Tikus dalam keadaan Hidup atau mati Akan diberikan hadiah Oke Dengan kaitan Pak Harus ada NB nya Pak NB nya apa NB Maksudnya kalimat pengumuman tersebut Bawanya NB atau keterangan Satu Tikusnya Harus uang lingkup Di rumah Bapak Yang mereka bisa aja Bawa tikus dari rumah Ini Pak pelakunya Bisa Pak demikian Kita boleh hujan Hujan Boleh hujan gimana sih Maksudnya kita boleh Berpersangka buruk Sehujun bukan hujan Oh iya Sehujun sih Maksudnya gimana Biar Biar mereka Ya kadang kalah kan mereka Ah menengah bawa di rumah Nah tikus Sama aja Malah lebih serang Lebih besar Nah itu Tapi kita jangan bodoh Kita juga harus Barang siapa yang membawa tikus Yang diduga pelaku Dari pembunuhan murai Harap menyertakan bukti-bukti Misalnya Di tikus itu Di mulutnya Ada sisa bulu burung murai Itu udah pasti Dia tersangka utama Pelaku utama Atau sidik jarinya Atau sidik jarinya Kita samakan sama yang ada di Nah Nanti habis ini Habis ini kita TKP TKP itu tempat kejadian perkara Nah habis ini kita Visum Murai ini kita akan visum Terus kandang ini Akan kita bawa ke polsek Untuk Mencari sidik jari tikus Oke Kamu mau yang bawa ya Habis ini ini kandang kamu bawa ke polsek Terus Masalah burungnya ini Kita makamkan lebih cepat Atau Lebih cepat Ini harus kita makamkan Yang pertama biar gak busuk Terus kita harus memperlakukan Walaupun udah mati Jangan kita buang sembarangan Nanti jadi belatung Jadi kotor Jadi kuman Ini habis ini tugas ini kita kubur ini Kita kebumikan Seperti layaknya hewan yang udah meninggal Apalagi nih Ewan kesayangan pak Kesehariannya kita selalu bersama Kamu sedih gak dia mati Kamu sudah selama dua tahun ini Mengurus dia Makan dia Minum dia Semua-mua pak keperluan hidupnya Tuh Nah intinya ya aku merasa kehilangan Kamu merasa kehilangan Kehilangan Yang lebih kehilangan lagi Bukan aku bukan bapak Ada kehilangan lagi Sahabat senanya Teman dekatnya Murai juga Teman dekatnya Pak Amat Denny lagi sedih nih Bang Amat Saudara Denny Ada yang meninggal Yang siapa nih siapa Ada yang meninggal Mana pelakunya Belum ketahuan Di sini Di rumah ini Ada yang meninggal Siapa Ini Murai meninggal Kenapa bang Amat Pak Amat Kejadian demikian ketawa Bukan berpikir Cita Agus ini Kita harus ngabarin Sahabatnya dia Itu Murai yang itu Namanya Dilan Ini gue mau ngasih tau Si temannya Dilan Ini namanya Antoni Antoni Apa kabar Hai Hai Sahabat kamu telah tiada Cita kamu kasih tau deh Antoni 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 Tunggu tunggu sementara Antoni Oke jangan minta namanya Antoni Antoni Tuh kamu ngasih tau Woi Hai Antoni Antoni Dengan berat hati nih Antoni Mengabarkan bahwa Teman kamu Dilan Mati Antoni Jangan bersedih Antoni Hai Hai Teman kamu udah tiada sekarang Jadi sekarang kamu sendiri Ya Yang sabar ya Semoga kamu bisa Kuat menghadapi semuanya Dia tidurnya terbang-terbang Sepertinya dia bersedih Cita Dia sedih pak Dia turut Ber Bilas Sungkawa pak Jadi Sehariannya mereka berdua pak Saling mengisi Cita sini Cita Gue masih sedih banget Ini murah gue meninggal Murah gue mati Sini kamu duduk Oke ya pokoknya tugas kamu adalah Siapa Menangkap Menangkap memberi pengumuman terlebih dahulu pak Pemberitahuan Yang pertama memberi pengumuman Kata-katanya gimana Kata-katanya Pemberitahuan Dicari Dicari Pelaku Pelaku Pembunuhan Pembunuhan murah Barang siapa Dapat Menangkapnya langsung Baik Hidup Ataupun mati Akan kita berikan hadiah Diberikan hadiah Misalnya Yang bisa Ini kan udah Kemungkinan tersangkat terbesarnya tikus Tikus ya Apabila yang bisa menangkap tikus Hidup atau mati Kita akan memberikan hadiah Dan apabila tikus itu menyerahkan diri Kita tidak akan hukum Malah kita ucapkan terima kasih Tapi kita mau tahu Apa motif dia Entah kamu yang tanya-tanya itu tikus Akibatnya apa Tanya tikus Sebenarnya akibatnya apa Ada Antara belakang diri hati Kehimpulan sosial Atau sosial politik Kan banyak sekali pak Imbas daripada kejadian itu Sebab akibatnya Gitu Otomatis kan kita perlu Menginterogasikan Gitu Nanti kamu interogasi tikusnya ya Siapa Siapa Apa jangan-jangan Nama kamu kali Kamu masuk ke kandang itu Aku curiga Sebenarnya sulit pak Sulit gimana Aku perlu masuk Tinggal buka aja Tempatnya Tapi bisa aja Kamu mencoba mengecoh aku Kamu mengecoh Jadi kamu merusak dulu Kamu merusak kandang Itu kemungkinan yang kecil pak Kenapa ya pak Kemungkinan besar tidak Kemungkinan ada dua Kemungkinan kecil Dengan kemungkinan besar Tapi kalau kita lihat tadi Dari luka yang ada di murai Jadi badannya itu Ada kayak bekas gigitan Coba Karena gigitannya agak kasar Coba Coba Gigi kamu lihat Saya takut kamu pelakunya nih Pokoknya kalau aku menemukan Ada bulu murai di mulut kamu Kamu terasangkanya ya Coba lihat Banyak buat plastik sampah Di mulut kamu Beli cabai pak itu Apa Gue makan rendang kemarin pak Kok mau makan rendang Iya Disurahin terdikit Iya Tapi siang kalau gak ada larut Guys Halo teman-teman semua nih Yang pasti gue pribadi lagi bersedih Murai itu gue beli Harganya lumayan Lumayan banget Kenapa? Karena gue beli murai itu udah jadi Suaranya udah bagus Setiap malam itu gue masterin Sama MP3 audio Ya Iya pak Setiap hari dimasterin kan? Kehidupannya ya boleh dikatakan Keseharian murai itu Bagus gitu Rapi dan teliti gitu Sehingga murai itu Mau gak mau Kalau beliau masih hidup Beliau senang sekali Murai Murai beliau beliau Memang dia Ini ya Orang yang Jadi panutan Kamu ribet Ngomong-ngomong kamu Yaudah berarti tugas kita sekarang Menyebarkan pengumuman Yang kedua Menguburkan Itu pak maaf Aku mau tanya nih pak Sebelumnya pak Dan mau maaf Bila mana memotong Pembicaraan pak Itu kita bisa gak Memberikan sesuatu info Dengan hadiah-hadiah yang menarik Sehingga mereka Memburu gitu Mereka memburu dengan Sama Si A, si B Dengan cekatan Dengan semangat Mereka mencari Secepat mungkin Pelakunya Maksudnya hadiahnya menarik Buat yang bisa menemukan Pembunuhnya Iya Pedak lipat Contohnya menarik Tes kopering ada Tes kopering ada Rodanya tuh yang kecil Jadi kalau apa-apa Orang-orang bawa gak berat banget Gitu Jadi didorong Ya secara bapak ya Macam barang elektronik Barang kantor Ataupun sejenis Barang-barang yang canggih lainnya Macam laptop Laptop Berarti buat Yang menangkap Pembunuh murai aku Yang menangkap tikusnya Dikasih hadiah Berupa sepeda lipat Apalagi Ini kan Bervariasi Atau gitu Bapak tinggal pilih Salah satu benda Sehingga buat menarik Peminat Yang akan memburu Gitu Yang demikian Gitu Gini aja Hadiahnya gini aja Barang siapa yang memberikan informasi Itu mendapatkan Sebuah sepeda lipat Yang menunjukkan Tempat tinggal tikus itu Mendapatkan koper Koper yang ada bannya Tapi yang bisa menangkap Hidup-hidup Yang bisa menangkap tikus itu Dalam keadaan mati Misalnya Mendapatkan laptop Dan barang siapa Yang bisa menangkap tikus itu Pembunuh murai saya Dalam keadaan hidup Nah ini hadiah yang terbesar Jika dia orang laki-laki Berikan hadiah sepeda motor Oke Habis gitu Aku siapin sepeda motor Kalau dia laki bisa nangkap tikus ya Ya siapak Ya karena apa Kenapa Kalimat aku suka apa Karena pertama Aku suka hadiahnya Kedua Aku kan laki Itu Itu syarat Oh berarti Kalau kamu yang bisa Buat aku Kedam motor Dan laki-laki Berarti ini kamu curang nih Kamu ngasih Tadi lu dengerin lu Ya tapi kan ini kan tadi Ide-ide-ide kan dari kamu Sebentar Iya oke Aku komit pun Namanya aku udah omongin Tapi ini kan Ide-ide dari kamu Ide dari kamu Ternyata kamu yang Ngincer hadiah itu Jujur aja Tadi kan yang bilang Pak Dimana kalau Yang bisa menemukan tikusnya Itu kita kasih hadiah Karena kemungkinan terbesar Yang akan mencari pelakunya Kan kamu Berarti kamu ini Mencoba membuat sesuatu Biar yang dapat hadiah ini Kamu Kamu curang Karena kalau Kalau kita udah Menginfokan kepada mereka Otomatis kan Bukan aku Bukan aku saja Pak Mereka juga semua Urut semua Udah gak apa-apa nih ya Kalau dia laki-laki Yang bisa menangkap Pelaku dari Pembunuh murai aku Kalau dia laki-laki Akan dikasih sepeda motor Kalau dia wanita Meja-meja teriskaan Pak Meja teriskaan Jadi kalau meja Kalau seandainya Cewek Umumnya pada umumnya Cewek atau ibu-ibu Atau setingkat Perempuan lah Kalau menulis ke Kalau pasien kok Tadu lo Cewek atau ibu-ibu Pada umumnya Cewek atau setingkat perempuan Gimana cewek-cewek Pencembur Itu semua Tinggal di global aja Digarik bawahi gitu Sama perempuan gitu Iya gak Ada perempuan ya Perempuan ya cewek Gak ada cewek Setingkat wanita Gimana Kamu rancu Bahasa kamu Simpel aja Pak Kalau untuk perempuan Hadiahnya apa Kalau menurut saya sih Meja teriskaan Meja untuk neriska Karena apa Pada umumnya Aku kalau melihat Orang perempuan Khususnya ibu aku Neriska Di bawah Di lantai Digelar Sama semacam anduk Mereka kasihan Pak Apalagi kalau neriska Sampai 3-4 tumpu Enggak Bentar Kamu nih gak adil Kamu harus adil dong Antara laki-laki Untuk laki-laki Sama hadiah untuk perempuan Masa untuk laki-laki Kita ngasih sepeda motor Untuk perempuan Meja setrika Meja setrika kan murah Enggak seharga motor Meja teriskaan ada tingkatannya Pak Levelnya ada beda-beda Misalnya Meja teriskaan yang kayu Yang besi Almonium Atau stainless Nah berarti yang setingkat motor Meja setrikaan yang kayak gimana Yang bisa dengan remote Taruh meja teriskaan Siapin apa Barang-barang pakaian Nomor meja teriska Siap remote Sampai nonton TV Ini remote teriskaan Mencet remote-nya Dia noluskan Emang ada Coba Bapak cari dulu Di mana-mana gitu Terus coba Teman-teman coba Sebentar nih teman-teman Coba tulisin di komen Ada gak meja setrikaan Yang pake remote Yang kayak diceritain sama Agus Cita Kamu bener-bener pernah ngeliat? Pernah ngeliat Pak aku itu Pernah ngeliat? Pernah ngeliat Gue gak percaya Sekaya-kayanya orang Gak ada yang setrika pake remote deh Iya Setrika kan emang manual Setrika orang Pake remote juga kan Ukuran baju beda-beda Nih kalau setrika pake remote Berarti dia akan bolak-balik Gimana arahnya Kan bisa gosong Tapi ada menurut kamu? Ada Oke jadi kita Nih sekali lagi Hadiah buat cowok Adalah sepeda motor Yang berhasil menemukan Pelaku pembunuhan murai gue Hadiah buat cewek Adalah Apa? Meja setrika Triska Kamu tadi ngomongnya Triska apa setrika sih? Setrika Yang buat ngotok pakaian Meja setrika yang pake remote Kalau dulu Meja setrika dulu kan Kalau sekarang kan Tingkatan meja setrika ada dua Kalau zaman dulu Meja setrika hanya tebal Besar Pake areng Dan di atasnya ada ayam Oh setrikaan ayam Tau Yang kalau kena Bengkak tuh muli Kalau sekarang Yang model sekarang Kalau dulu kan ada ayamnya Kalau model sekarang ada apa? Sekarang itu Khusus binatang gak diadahkan Kenapa emang? Nah itu kurang tahu informasi selanjutnya gitu ya Mungkin nanti keterangan lebih lanjut Kita bisa ke halaman 2 kol 3 Halaman 2 kol 3? Nanti bersambung Nah kalau generasi ketiga Kayak poskotan Sudah Pak Bukan berpikir Kenapa? Kalau ketahu bukan berpikir Oke lanjut Kalau kita bicara tentang peruskaan Dia levelnya ada tiga Level pertama Dia ada motifnya Berlogo Ayam Yang kedua Dia hapus Logo binatang Oh jadi 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 zaman dahulu kala Setrika Yang besi itu Ada logonya ayam Nah itu penyebabnya kenapa Sampai sekarang Ayam itu udah gak dipakai lagi Sebagai logo Atau keluarga ayamnya keberatan Apa ternyata gak ada kontrak Bukan Apa karena Karena ya itu tadi Yang namanya Dia terlalu lama Jenuh Dan gak ada Kestabilitasan nasional Atau apa gitu Kehidupannya terlalu Terkekat Ayamnya dia pindah Pindah posisi itu ayam Oh jadi ayam itu Karena merasa stres Pindah posisi Pindah posisi kemana? Pindah posisi ke mangkok Coba lihat mangkok Mangkok gambar ayam kan Nah iya Pindah ke mangkok dia Oh dia dari setrikaan Pindah ke mangkok Karena dia ngerasa Udah jenuh Udah puluhan tahun di setrika Iya Atau mungkin mangkok Menawarkan kontrak yang lebih besar Nah bisa itu Pak Aku suka kalau begitu Pak Demikian adanya Mungkin ayam itu Dia mencari uang yang lebih besar Sehingga dia mengambil Tawaran dari mangkok Jadi gitu menurut kamu Iya benar Jadi sekarang makanya Setrika-setrika di rumah-rumah Udah gak ada ayamnya Ada Lebih bagus Model-model itu Tapi ya itu gak diidentikan Ayam Gak ada Sekarang Bapak suka makan bakso Suka Pada umumnya di bakso ada Mangkok yang ngembar ayam 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 jantan Ayam jago Tapi selebihnya gak ada Ayam negeri atau ayam Teguh kecil gak ada Karena kontraknya itu Ayam jantan Ayam jago Oh yang dikontrak Cuman ayam jagonya dulu Mungkin nanti Saya ingin waktu Berusia berlanjut Beberapa kontrak Ada lain lagi Kita berbicara tentang Teriskaan Teriskaan itu kan ada Tiga level Pertama Level pertama Dia berlambangan Ayam Teriskaan Kedepan setelah ayam hilang Di setrika Akan ada logo baru di setrika Yaitu kodok Kodok lagi duduk Kodok lagi duduk Itu nilai kontraknya berapa Buat kodok Itu baru wacana pak Belum wacana Belum ada pengembangan Lebih lanjut Itu berarti belum official ya Baru isu-isu Pemilihan aja Dari sekian banyak binatang Itu kodok terpilih Jadi waktu rapat binatang-binatang Penentuan pengganti ayam Di setrika Itu kamu hadil Hadil Oh siapa aja kandidat ya binatang Hadir kandidat disitu Yang tiga Ada kodok Kodok Semua binatang Hampir 99,9% hadir Kabing datang Kating semua binatang Sapi datang Semut Semut datang Nah yang akhirnya Yang menjadi tiga Yang menjadi tiga Tiga kandidat Terkuat siapa? Terkuat Kodok udah pasti Kodok sama Ulur sanca Kodok Ulur sanca Satu lagi Beruang madu Beruang madu Tapi yang mana kodok? Kenapa beruang madu akhirnya gak kepilih? Ditaro di atas setrika Terlalu besar pak Oh Beruang madu kalah di vote Di voting Karena terlalu besar Terlalu besar Oh iya kita bisa ngebayangin juga Bayangin di setrika Ujungnya ada beruang madu Itu pasti lamanya Terikanya Oke oke Jadi dia kalah di voting Terus Ulur sanca kenapa dia Kenapa alasannya? Dia belum apa Bahwa udah minta siang Oh sanca belum ketahuan menang Dia udah ngomongin uang Itu salah satu Pembicaraan yang selayaknya Tidak perlu Jadi kecewa panitia Akhirnya yang dipilih kodok Kodok murah senyum Murah hati Dan dia bisa hidup di beberapa alam Dua alam Makanya kodok kendrung termasuk binatang ambugi Kodok binatang bisa hidup di dua alam Yang satu alam peti pera Alam peti pera yang nyanyi Mbak Dukun Ada Mbak Dukun Sedang obatin pasirnya Wow tidak Pak Itu artis Maksudnya dua alam apa? Darat dan air Kalau dia air Ya itu perpengaman Dia akan melihat dari kepompong Dari kebrudu Dari kecebong Terus juga selalu Masa air yang langsung Dia berbesar Besar-besar Dan terlalu Gak bakalan Biar jadi Dia hiduplah di darat Kodok hidup di air juga Makanya dia disebut Makhluk? Makhluk Bidu alam Atau Makhluk Ampibi Kamu pintar juga ternyata Ya secara tidak langsung Saya mendengarkan Orang berbicara Melihat televisi, radio Ya Kalau bidang-bidang komunikasi Insya Allah saya tidak terlambat Oh tidak terlambat Ya Oke Udah Sekarang kita akan Kubur Murainya ya Karena bagaimanapun Itu adalah hewan Kesayangan kita Aku sedih sekali Kamu sedih gak? Wah sedih Pak Kamu tetapi sedih gak? Nangis ya aku liatin dari tadi Aku sedih Aku sudah sedih dulu Pak Aku sedih dulu Sebelum Bapak sedih Takutnya sedih barembang Kelamaan Kamu tertawa Kenapa kalau aku ketawa Kamu diomeli Ya cenderung kan Aku berpikir juga Pak Bapak ketawa Aku berpikir Oh oke Mungkin ya Ah ketawa Mungkin berpikir Udah sekarang kita kubur ya Ayo Oke teman-teman Kita mau kubur dulu ini Murainya Kasian Eh si Puji udah tau belum? Puji udah Udah aku beritahu Sebelumnya Pak Udah kamu beritahu Nah dan sempat aku interaksi juga Karena kan kemarin Puji yang bertugas Oh nah kamu waktu Ngasih tau Puji gimana? Puji ini adalah partnernya Cita Kalau kerja di rumah gue Jadi area belakang Taman dia berdua yang ngurusin Kamu ngasih tau Puji gimana? Jangan gak langsung kan Kejadian Aku buka Pas di di kape Aku lihat Nah aku gak berani menyentuh Atau menerobah posisi Puji aku panggil Jadi coba lihat burung Ini kemarin alkisahnya gimana Bi? Alkisah? Oke terus Apa baik-baik saja Masih sehat Apa gimana Ini kepenjelasan dong sama Puji Nah Puji cerita terus Baik-baik aja Sehat Masih terbang Terus dikasih makan Dirawat Terus seperti layaknya Aku sehari-hari mengerjakannya Gitu Jadi Kamu gak berani menyentuh Kenapa kamu takut disalahin? Bukan disalahin Pak Secara gak langsung Ya aku juga membaca koran Gak di provisi Kalaupun aku menyentuh kan Otomatis kan Merubah Merubah TKP Dengan asli kejadiannya Gitu Karena belum selesai Yaudah Oke teman-teman Sekarang kita mau Kubur ini Murahnya nih Apa? Mau dikubur di TPU Atau sekitar Kelang lingkuk halaman saja Taduh loh Kamu masih kalau di TPU Itu kan buat manusia Terus kita harus lapor Ini kan cuma hewan Burung Di sekitar rumah sini aja Karena dia hidup disini Dia harus dikubur disini Ya udah Sekarang kita siap-siap Buat ngubur Si Dilan nih Ini tadinya namanya bukan Dilan Tapi waktu film Dilan ngetop Karena gue suka banget sama Dilan Istri gue suka sama Dilan Oh yaudah Kebetulan ini emang burung bagus Suaranya bagus Banyak yang seneng Kita namain Dilan juga Tapi terinspirasi dong Pak Dengan perfilman Terinspirasi Istri aku ngefans banget sama Dilan Nanti kamu kalau ngasih tau orang Jangan Harus lengkap Si Dilan meninggal Dilan burungnya Pak Denny Ntar orang nyangka Dilan yang lain lagi Iya Dilan burung Eh satu lagi cerita yang paling penting Keluarganya udah dikabarin belum? Udah Pak semua Udah kamu keluar barin keluarganya? Telepon SMP E-mail E-mail E-mail? E-mail? Di lapisan gigi? E-mail 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 Kamu waktu kabarin keluarganya gimana kamu telepon? Kamu telepon keluarganya yang ada dimana? Yang ada di Caruban Gunung Sindur Purwokerto Cica Ruban dimana baru denger gue Cica Ruban Cica Ruban itu dia masuk Provinsi Jawa Timur Oke teman-teman Emad bener gak ada daerah yang namanya Cica Ruban? Coba tulis di komen Gue jangan-jangan gue dibohongin mulu dari tadi sama lu nih Cica Ruban ada emang bener? Ada Pak Coba ya coba teman-teman Ada gak daerah yang namanya Cica Ruban itu di daerah mana? Gue pengen baca di komentar Ini kamu udah kabarin keluarganya yang di Cica Ruban sama di Gunung Sindur Terus kamu bilangnya gimana sama keluarganya? Seperti yang aku bicarakan dengan Bapak Mereka juga turut bela tim kawah Terus kematian Yang ini Kamu kabarin kamu telepon? Semua tadi yang aku bilang Iya kamu teleponnya gimana waktu ngabarin pertama kali? Bilang gimana? Yang angkat siapa tuh keluarganya? Yang angkat keluarganya Yang adiknya Dino Oh adiknya si Dilan ini namanya Dino Kata Cica Oh jadi adiknya Dilan Kamu telepon namanya Dino Kamu ngabarinnya gimana? Halo selamat pagi Maaf mengganggu Begini Nah ini siapa ya? Saya berbicara dengan siapa ya? Oh saya Dino Adiknya Dilan Oh maaf nih Dino Ya saya mau bicara sama keluarganya Bisa gak saya berbicara sama keluarganya yang lebih inti? Baik Bapak atau Ibu Oh menopada ada Saya pergi Oh yaudah saya bicara dengan Dino Adiknya Tolong sampaikan ya pada semua saudara-saudara disini Dan satu lagi Dengan beras hati saya bicara Tolong diterima seadanya Dan Diberi penjelasan kepada saudara lainnya Kamu ngabarin telepon banget kalau ngomong ribet dengerinnya Terus kamu bilang gimana? Si Dino itu kan pasti udah panik Dibilang ada berita duka Iya dia pun berbicara di penjelasan Ada bicara apa ya? Kayaknya bicaranya Merasa takut dan ragu Kata gitu Takut dan ragu Kata Dino Terus? Ya Dino ya sekali lagi Seperti tadi Saya berbicara ya Oke lah Sudah fine aja Saya berbicara ini tentang Sifatnya kemesibahan Kamu Dilan Telah Mati Gitu Aku kan mau mengungkapkannya Kan itu berat hati pak Berat hati banget Sampai lidah ke situ Selok Oke kamu bilang kakak kamu Sudah meninggal dunia Udah mati Terus si Dino reaksinya pertama kali ngomong? Ya mungkin Aku gak membayangkan rupu wajahnya pak Dari kalimatnya Oh wow Atau gimana gitu Ah Emang kenapa? Tersendat-sendat Si Dino ngomong ya Aku ceritain alkisah kejadiannya Karena musibah ini ya Medino Awalnya Dia sedang sakit Aku gak terlalu parah Dalam masa penyembuhan gitu Ketika musibah Terjadi Ya kemungkinan Pembunuhan Atau gimana Sedang dalam proses Sedang dalam penyelidikan Kamu bilang Dengan merasa Berat tidak berat Tinggalkan adiknya Ya itu aja Nangis tapi dia? Nangis Kasian ternyata Banyak banget yang sayang Sama si Dilan ini ya Oke teman-teman Sekarang kita akan ngubur aja Nih kita mau nunggu Keluarganya datang dulu Atau langsung kita kubur aja Padahal gak boleh lama-lama ini Iya bener pak Langsung kita Langsung kita kubur aja deh Walaupun ini kita Sorry banget teman-teman Kita gak bisa nunggu Keluarganya kumpul semua Kayaknya kita harus kubur juga Sekarang juga Yuk Ini mau langsung dikubur Atau bapak mandi dulu? Kita mandi Kamu gak boleh ketawa-ketawa Ini musibah Masih bisa ketawa Kamu ada yang meninggal juga Ini gimana pak? Gak mungkin dimandiin Kasian Kalau ini kan dia ada bulu-bulunya Kalau dimandiin Dia langsung Ini nanti Oh bau Bapak Sukanya sebelah mana nih? Posisi tempat gitu Udah sekarang Teman-teman kita lagi nyari tempat Ide kamu dimana? Kalau udah Aku sih bagusnya disini pak Oke ini disini nih Taman sini Ide pertama Kalau ide aku disini nih Di taman depan sini Nih Nih Teman-teman gue pengen dia kuburnya disini Taman depan Si Agus Cita Pak Agus Dia pengen dia Dia kuburnya disini Di taman samping Sekarang gimana nih? Ini kita Kita beda paham nih Apa pertimbangan kamu? Dia lebih bagus di sebelah sini Daripada sebelah sini Oke lah yang utama Aku gak memandang Bagus atau Tidak bagusnya Untuk dirihat gitu Kita memandang Posisi taman Karena kalau posisi taman Yang Bapak Hendaki Itu kita merubah Merubah suatu taman Dengan Boleh dikatakan Indah jadi tidak Nyaman jadi tidak Jadi kalau di taman depan Ini kata kamu Nanti akan Bongkar Jadi merusak Taman yang ada Nah emang yang disini juga sama Dibongkar-bongkar juga Kamu jangan Kamu jangan Maunya kamu doang dong Tidak Kamu jangan Posisinya disini Ini kan ada pohon Kita ngambil di Sininya rindang Nah posisi ini kan Masih ada tanah Tuh Kelihatan Tanahnya bagus Kita ambil beberapa luas Selebar Badan burung Jadi posisi dia Nyaman Dan satu sisi Aman Aman Jadi hirup-hirup Orang berjalan Aman Oh jadi tidak keinjak Tidak keganggu Tapi kalau di pojokan sini Ntar kalau keluarganya Mau Melihat gimana Kalau disitu kan Orang lewat Langsung melihat Makam dia Kalau disini gimana Ya benar Kalau disini Tidak terlihat pak Tidak terlihat Jadi kalau kita sering melihat Keadaan Seseorang Ataupun benda Peninggalan Kuburan Sejenis yang demikian Itu Kita mengingat Mengingat Kembali Kenangan masa lalu Oke lah Kita boleh mengingatkan Sesuatu Ini Tetapi dengan Hal yang positif Itu Sudah Yang menang Itu yang akan Dikubur Posisinya Oke Boleh silahkan Siap ya Satu kali Kamu jangan curang Oke Oke Satu Dua Tiga Kamu apa tadi Menang dong Ini Aduh Ini gak perlu dibahas Lebih ringki Karena apa Perbedaannya jauh Tinggi menang Gemuk menang Oke Guys Gue skala sweet Amat cita Gue kelingking Dia telunjuk Telunjuk itu kan orang Kelingking apa Semut Orang sama semut Menang mana Orang sama semut Kalau berbicara menang Orang menang Karena kalau ditimbang Positif ditimbang Orang lebih berat Tapi kalau semut itu Masuk ke kuping orang Orang gak bisa nangkep Itu kan gak berbicara Masalah timbang menimbang Atau berat badan Itu berbicara Strategi Orang Kalau strategi Orang lebih Lebih pinter Oke Lo menang Gue sportif Berarti Dilan akan dikubur Di situ guys Di salah satu Sudut taman rumah gue Oke kita kebur sekarang ya Di Si Dilan mati Kayang banget ya Ada burung bagus Di Ini Di gigi tikus Bibi kalau ngeliat tikus Kalau ngeliat tikus Tangkap ya Tanyain dia Pebukaan Yang Ngegigit Sidilan Oke Pokoknya ada hadiahnya Bi Eh Cita kasih tau Dapat hadiah Bi Bibi kan perempuan Itu kalau perempuan Hadiahnya Meja Terizka Wah Wah Keren Yang pake apa Yang pake remote Bibi Tiga pencet remote Terizka aja Jalan sendiri Bagus Oke Bi ya Cari ya Kalau ada tikus tangkap Tanya Introgasi Kamu bukan Yang Ngebunuh Sidilan Oke Oke Enggatin tuh Bi Meja terizka Pake remote Ini pengganti pacul Karena disini kan kita hewan Luang lingkup Dan luar tanah yang akan kita galis Gak begitu besar Beda dengan manusia Cukup dengan ini Ini pengganti golok Itu buat apa? Untuk menyisir Menghaluskan lubangnya Buah ini sudah cukup Kok kamu kayaknya tau banget Kamu sering ngeburin burung Demikian adanya pak Burung sendiri aja Gak pernah dikubur Tapi burung kamu udah mati apa masih hidup? Burung aku sehat walafiat Perkembangannya terjamin Bulunya bagus? Bulunya bagus Telurnya Tidak menetak Tawa belum mempikir Aduh Sedih banget lah Burung kesayangan mati Ini suaranya bagus banget Dia juga udah beberapa kali menang Sudah ada pialanya juga Eh pialanya yang ini mana? Kamu taro mana? Di mana pialanya? Bapak mau ngobrol sama pialanya Bapak mau ngobrol sama pialanya Maksud kamu apa? Kok kamu mau ngeledekin aku? Maksudnya Bapak mau liar Padahal si Dilan ini lagi mabung Dia lagi mabung Nah kalau mabung itu lagi ganti bulu Bukan Pak Kalau mabung Kalau penyakit manusianya Penyakit manusianya itu namanya semacam penyakit Apa boleh dikatakan penyakit cacar Pak? Apa cacar? Kamu so tau Kenapa? Aku ngeliat dari perkembangan Biarkan tentang mengabung Mabung? Bukan mengabung Mabung Mabung Itu kan prosesnya Dia gak boleh kena angin Gak pernah kena air Aruh ditutupin Kalau manusia Setahu aku Waktu aku kecil Aku terkena penyakit cacar Gak boleh keluar Gak boleh kena air Harus pakai baju dingin Akhir sama Jadi kalau kamu analisa Mabung pada burung Itu seperti cacar pada manusia Karena pencegahannya sama Atau antisipasinya sama Jadi bulu kalau kena mabung Kalau lagi mabung Katanya gak boleh kena angin Harus ditutup Karena badannya perih Itu yang gue dengar Dari teman-teman Yang udah miara burung banyak Oh kamu analisa Berarti burung mabung Itu sama kayak orang lagi cacar Penyakit cacar Tapi burung Mabung kan bukan penyakit Pada burung Itu adalah siklus Siklus pergantian bulu Kamu so tau orangnya Siklus sama penyakit itu beda Beda dong Kalau siklus itu pasti terjadi Kalau penyakit Belum tentu terjadi Kalau manusia Ada siklusnya gak? Manusia siklusnya itu Petumbuhan kumis? Pase-pase manusia Orok Pertama dari janin Lahir jadi bayi Masa anak-anak Terus abis masa anak-anak Masa remaja Masa alay dulu Baru dewasa Baru tua Baru mati Itu yang dinamakan pase? Iya pase manusia Kalau mabung ini adalah Pase-nya burung Oke lah Bisa dikategorikan demikian Antara pase dengan Penyakit Tapi kembali lagi Kita berbicara tentang burung Kalau dibilang burung itu Repersasinya sebagai Apa namanya tadi? Pase Tuh dia harus obat Atau makanannya dibedakan Contohnya Burung ngurai Nah ini untuk Dia biar sembuh Atau apa Harus makan ulat Hongkong Atau diberi sesuatu Makanannya harus dikurangin Atau dilebihin Itu kan beda juga Hampir sama dengan penyakit Nah tapi aku bingung nih Mengomong masalah ulat Hongkong Itu kenapa dinamain ulat Hongkong? Kan dia adanya di Indonesia Kenapa namanya ulat Hongkong? Nah mungkin Alkisah ulunya Ulat itu ditemukan di Hongkong Atau ada Aku beberapa kali Membeli ulat Hongkong Ketukang burung Itu bukan ulat Hongkong aja Ulat Jerman Polandia Inggris dan Sri Lanka Iya Emang? Aku baru denger Ulat Jerman ada? Ada Ulat Polandia ada? Ada Ulat Polandia warnanya gimana? Polandia hitam kehijauan Tapi yang aku takjub Melihat ulat-ulat Jerman Ulat Jerman apa bedanya? Antara Ya itu kan termasuk besar Itu jenis-jenis ulat Hongkong Itu kalau kita bilang Orang Indonesia semacam belatung Atau apa Nah ulat Hongkong lebih besar Kayak cacing Ulat Jerman Ulat Jerman itu lebih besar? Iya Harganya lebih mahal? Ya itu boleh dikatakan Misalkan harga sama Kita beli 1 kilo Mungkin ulat Hongkong Adanya 20 Yang ini 10 Bisa dikurangin Oh ulat Jerman Jadi logikanya Ulat Jerman lebih mahal Kenapa ulat Jerman Bisa lebih mahal dari ulat Hongkong? Ya mungkin Ya kalau analisa kita nih Yang udah sehari-hari Khususnya saya Mungkin Khusus Jerman lebih mahal Lebih tinggi Daripada kursus bahasa Hongkong Karena Jerman Lagi kacangan Tudang nasional banget Karena kursus bahasa Jerman Lebih mahal dari kursus bahasa Hongkong Jadi makanya ulat Jerman Lebih mahal Kamu ini bohongin aku Mulu kayaknya dari tadi nih Coba teman-teman Tulis di komen Ada gak yang ulat-ulat Yang seperti dia bilang tadi tuh Dia bilang tadi Ulat Hongkong itu udah ada Gue sepakat Karena gue Sering gak sih Makan murai gue ini Pake ulat Hongkong Tapi dia bilang tadi Ada ulat Polandia Ulat Jerman Satu lagi ulat apa tadi? Sri Lanka Ulat Sri Lanka Itu ada apa gak? Coba tulis di komen Gue pengen tau nih Gue dibohong Gue kayaknya dibohongin Mulu sama dia nih Tiap hari Warnanya apa ulat Jerman? Warnanya dia coklat Coklat Kepalanya? Mengkilat Kepalanya besar Warna kepalanya? Jadi dia menyeluruh Warna dari ujung kaki Sampai ujung kepala Sama Warna apa? Warnanya coklat Mengkilat Begitu Kakinya warna apa? Kakinya Tendung aku gak memperhatikan kaki Pada umumnya mungkin Kalau binatang Ada kakinya Kalau ulatnya Jenis kakinya tuh Terlalu halus Ya udah Sekarang kita lagi bikin lubang Tuh Cita lagi menggali lubangnya Untuk Murai kesayangan gue Jadi sejarahnya Murai ini adalah Ada orang yang bawa murai Kesini Temennya saudara gue Saudara gue tau Gue seneng burung Dia bawa kesini Pada waktu digantung Itu suaranya bagus banget Dan variasi suaranya udah banyak Cita Ini udah 2 tahun kamu urusin Setiap pagi Kamu kasih makan Airnya kamu ganti Kandangnya kamu bersihin Kamu kayak kehilangan pacar gak? Lebih dari pacar pak Kehilangannya 2 tahun Ya kalau emang Di apa Diarkisahkan tentang saya pepacaran Itu kadang Enggak Enggak lebih dari 2 tahun pak Kamu pacarnya gak pernah nyampe 2 tahun Enggak sampe pak Tapi sama dia ini Kamu lebih dari 2 tahun Lebih dari 2 tahun Makanya aku lebih dekat Lebih saling mengisi Satu sama lain Kamu suka ngobrol gak sih sama dia? Untuk berbicaraan Namanya manusia sama hewan Itu kan kadang Kita harus punya Kelebihan tertentu pak Tapi dengan Dengan gerak Dengan Apa? Oh kamu komunikasi sama dia Pake bahasa gerak Gerak Misalnya gimana Kalau kamu ngomelin dia Kalau lagi nabrak-nabrak Kamu gerakin badan kamu gimana? Dia nurut langsung diem Nurut Terus kalau dia lagi gak mau makan Kamu Kamu bahasa isyarat kamu Biar dia mau makan gimana? Pake mulut juga Tapi kalau dia gak bunyi Kita harus berbunyi juga Kamu jelek banget Kalau lagi gini Kayak ujung teko Malah ketawa bukan berpikir Belum gue digituin Gue gituin duluan Sudah siap? Oh kamu bungkus dulu Itu biar-biar apa? Ini biar kelihatan Tidak tertumbuk tanah Dan satu lagi Ini kita lepas dulu Oh ada cincinnya nih Cincinnya Kalau menandakan Kalau dia ini adalah Ini yang Hewan-hewan burung Kalau ada cincin ini Tertandanya Hewan-hewan tertentu Hewan pilihan Hewan yang punya kelebihan tertentu Ini teman-teman Ini adalah cincinnya tuh 08 Ini cincinnya nih Cincinnya merah 086 Ada kode-kode nya nih Gue gak ngerti Pokoknya cincinnya merah Burung kalau ada cincinnya itu Berarti Dia burung Ternakan Oh Cita Kalau kamu bungkus daun Dia emang Emang dia lontong Oh ini daun ini Pengganti kain kafan Biar lebih menyatu Karena kan Sebelum dia ada di Sarang ini Itu dia kan hingga Di pohon Oh biar dia kembali Bersama alam Kita kalau keluarganya datang Kabarin nih tempatnya Di sini ya Itu ditandain pak Nah kita harus Jadi kita jangan buang Di tempat sampah Atau buang di kebun Kita kubur Saya cerita ya Nanti suatu saat Ada renovasi Atau apa Oh kita bicara Oh itu jangan Kuburan murai Kesayangan Oh kalau ada yang pasang taman Atau pohon baru Ada yang merubah Aduh Kaget banget Pagi-pagi Pintu kamar gue Diketok-ketok Dia diri depan pintu Pak Ada berita Yang berat Yang saya harus Sampaikan ke bapak Pesan saya cuma satu Semoga bapak Kuat mendengar semuanya Gue kaget Dan yang gue lakukan Pertama itu Gue langsung bingung Ini orang kok ngomongnya Gini kayak ada apa Gitu Apa ada arsa Kenapa-napa Apa ada kejadian Apa di rumah gue Ternyata dia Bener Menggabarkan berita Yang menurut gue Membuat gue sedih Itu murai gue mati Digigit iku Kalian semua udah tau Semua kronologisnya Ya Lihat Itu lah Jadi bagus Tumburan murai ini Maka murai Udah Alhamdulillah Alhamdulillah Beres Semuanya Kita udah kubur Sekarang Cita Ini kandangnya Dibersihin Terus digantung Disimpen ya Gak jadi kenangan Terima kasih teman-teman Jika yang buat Yang punya hewan piaraan Dirawat hewannya Semoga Sehat terus Dan dijaga Biar kandangnya Gak dimasukin Sama Tikus Sampai ketemu lagi Di Video berikutnya Denny Cagur TV Jangan lupa subscribe